Jadi temannya ini dari Inggris, Pak Pendeta, dan mereka seling berkomunikasi begitu dengan seorang kristiani juga. Dan suatu ketika pembahasan yang dibahas mereka berdua ini soal LGBT. Ketika si Angel ini bertanya pendapat temannya soal LGBT, jadi temannya ini bilang bahwa itu baik. Dia melihat dari sisi cinta, dan cinta itu tidak dosa. Jadi tidak dosa ketika dua orang yang sesama jenis itu mencintai. Dan Pak Pendeta ini bagaimana saya harus menjelaskan kepada dia begitu dari sisi pandangan Alkitab? Iya, jadi memang kalau di Eropa sana kan legalitas dari LGBT ini sudah sangat kuat ya di negara-negara barat. Jadi kalau Anda bicara sama mereka ya seperti itu. Saya sendiri ketika berurusan dengan teman saya di Amerika ketika saya ke sana. Nah, lalu ternyata memang kami agak bersitegang sedikit karena beliau sangat-sangat dukung LGBT. Makanya kalau kami ke daerah Hollywood, Beverly Hills, itu bendera pelangi sepanjang Beverly Hills, Hollywood. Dan orang laki-laki dengan laki-laki minta maaf bisa pacaran, ciuman di muka-muka situ. Itu saya lihat sampai kayak mau muntah. Nah, kasus seperti ini bagaimana menghadapi mereka memang mesti dengan firman Allah. Tapi Anda sudah tahu kan kalau orang sudah terikat dengan ini, firman itu kurang efek. Jadi memang Anda harus berdoa dulu untuk menyampaikan firman Allah. Kalau tidak, tidak akan masuk orang-orang seperti itu. Itu sudah tercatat di dalam Roma ya. Roma pasal 1 mulai ayat 24 dan seterusnya. Sebenarnya dari ayat 1 sih. Tapi dari ayat 24 itu sudah ada keterangan yang luar biasa tentang orang-orang ini ya. Mereka melakukan dosa, menyerahkan keinginan hati mereka kepada hawa nafsu mereka. Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Dua Anam. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi jangan bilang itu cinta. Anda kutip ini ayat, kasih di dia. Orang yang sejenis itu, itu sebenarnya adalah... Tindakan Allah lepas tangan karena engkau mempertahankan dosamu. Dosa LGBT itu kau pertahankan. Maka Tuhan punya salah satu manifestasi murka Allah. Murka Allah itu manifestasinya banyak. Ada yang Tuhan hudkum langsung kasih mati. Ada yang Tuhan kasih sengsara. Ada yang puncaknya neraka. Tetapi Anda tahu bahwa kadang-kadang ada satu sikap Allah yaitu lapas tangan. Sudah dikasih ingat, dikasih kesempatan. Sanda mau. Maka ini ayat 26, Roma 1. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Anda lihat ini. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini apalagi kalau bukan homo, LGBT, gay. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpan untuk kesesatan mereka. Jadi Anda lihat di sini. LGBT itu sesat. Kasih tahu ini ayat Kak. Ini yang kita baca kasih ini. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kasih tahu dia ini ayat. Dari Roma 1 ayat 24 sampai 28. Bila perlu sampai 31. Kasih tahu dia bahwa kau pikir itu cinta. Tuhan sedang lepas tangan karena kau kepala batu tidak mau dengar firman Allah. Kau sedang tersesat oleh pikiran terkutuk. Cinta-cinta apa? Homo, gay, lesbi, transgender. Itu dosa besar. Jadi ingat kalau ada pendeta-pendeta yang sok pahlawan. Anda bela-bela LGBT. Anda pun dipakai setan. Dengar baik-baik itu. Saya pendeta Mel Atok pasti lawan Anda. Kalau Anda masih di Indonesia. Di NTT, di Kupang. Saya pasti hutbah lawan Anda. Anda bukannya mau tolong LGBT. Tapi Anda menjadi alat setan untuk antar LGBT. Masuk neraka pelan-pelan. Kalau Anda hamba Tuhan yang benar. LGBT itu orangnya kita tolong. Dosanya kita jelaskan. Kita doakan. Kita layani supaya dia bertobat. Bukan kau bikin liturgi khusus. Lalu kutip ayat-ayat Alkitab. Bilang Daud dengan Jonathan. Homo lah. Gay lah. Naomi dengan Ruth. Kau bilang lesbila. Itu pemahamanmu bengkok. Liberal. Dan setan pakai kamu. Siapapun kamu ya. Saya sampaikan itu bertobat sebelum Tuhan hantam kau. Tuhan berkat. God bless. Amin. Kan 달� trade wadah. beings inisiz. Oh no.